Intro Bagaimana jika pikiran kita dapat memengaruhi hal-hal di sekeliling kita? Bahkan memanifestasi sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Seperti eksperimen saya berikut ini bersama dengan Ririn Dwi Arianti. Ikuti saya. Intro Hai Ririn, apa kabar? Apa kabar? Hari ini aku janjian sama Mas Romy, emang pengen ketemu, udah lama gak ngobrol-ngobrol. Dia biasa lah mau ngajakin untuk yuk kita bermain di Lintasi Maji. Tadi saya mau panggil Renata. Atau saya panggil Renata aja sekarang? Boleh. Boleh, karena endingnya gantung gitu. Gantung ya? Gantung banget. Aduh, biar pada penasaran. Ada season kelanjutannya berarti ya? Mudah-mudahan. Pendalaman karakternya gimana? Kan awal itu preparationnya itu sebelum kita mulai shooting banget adalah kayaknya dua bulanan ya. Dari mulai bridging, briefing, terus ada juga reading. Di situ untuk mendalami karakter. Renata itu kamu bukan? Bukan. Kalau iya juga apa? Tapi menyenangkan sekali. Oke. Ini aku udah pesan ini, tapi aku udah pesan ini air putih. Aman? Gak apa-apa. Baik. Langsung minum. Boleh minum aja. Ngomongin cinta, kebetulan ada air. Tahu tidak kalau air itu sebetulnya bisa mengabsorb emosi kita. Iya. Di dunia medis dan kedokteran, kesembuhan orang, sakit yang diterima orang, 95% ditentukan oleh pikiran orang itu sendiri. Oke. Bisa gak dipegang gelas ya kayak gini? Iya. Gak apa-apa. Pegang gelasnya. Mas Romy ngajak eksperimen nih. Kali ini dia pakai media air. Bayangin memori yang berasal dari masa lalu. Yang tidak mungkin ada di social media. Suami gak ngerti. Siapapun gak ngerti gitu. Iya. Yang cute atau apapun lah ya. Tapi pegang gelasnya dengan kedua tangan. Pegang airnya seperti ini. Karena air adalah konduktor dari emosi. Fokusin ke airnya gitu. Emosinya. Oke. Sudah? Sudah. Rasain emosinya. Seolah-olah memenuhi gelas tersebut. Menyalurkan emosi yang aku rasain. Satu buah emosi kejadian yang nyata. Yang aku alamin. Yang gak ada orang lain yang tahu. Oke. Taruh sini gelasnya. Saya pegang ya. Untuk pertama kalinya saya pegang. Rasain emosinya ya. Sedih. Bahagia. Oke. Ini bahagia emosinya. Oke. Dari yang saya rasakan. Bahagianya berhubungan dengan keluarga. Oh bukan keluarga. Mulailah membaca emosi yang aku tuangin ke air itu. Dia baca. Dia pegang gelasnya. Terus dia mengungkapkan dari emosi yang aku udah tuangin ke air itu. Terus. Ini menurut saya ya. Dari yang saya rasakan disini. Ini memori saat kamu di sekolah. Dimana terjadi. Ada pria yang terlibat. Ini lucu sekali kejadiannya. Oh dia menyatakan cintanya ke kamu. Dan ingin kamu jadi pacar ya. Udah cukup. Bener. 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 Bener cukup. Kan ini dari sisi emosi kamu. Ada bentuk lain dari meditasi. Pernah denger ini gak? Dalam rock stacking. Rock batu. Seni untuk menyusun batu di tempat umum. Jadi di tempat terbuka. Air terjun. Hutan. Tempat yang nyaman dan aman. Dalam keadaan meditatif. Yang kosong. Kita mengambil batu-batu di alam. Dan menyusunnya bertumbuk-tumbuk. Gak pake lem gak pake apa-apa. Beneran bentuknya tidak mungkin pikiran kita dengan gravitasi bisa bertumbuk-tumbuk seperti ini. Ya pernah. Ini minum saya ya. Ini gelas saya. Kalau saya minta tahan nafas bisa berapa menit? Gak pernah coba. Coba aja. Gak tau. Kalau bisa ya. Gelas kamu ya. Tangan yang gini. Atau gini boleh? Yang ini. Oke. Sambil keadaan meditatif itu. Sambil kembalikan pikiran kamu saat merasakan tadi gitu. Di lapangan, di sekolah, ada cowok. Nembak kamu menyatakan. Oh my God banget kan? Oh my God banget. Di antara teman-teman lainnya. Jangan-jangan. Fokus ya. Ambil apa? Tahan. Wuhuuu. Keren. Oke. Buang namas. Kok bisa sih? Hal seperti itu terjadi di depan mata ya. Gelasnya miring. Kayak ngerepnya enggak apa-apa. Kirin. Oke. Pegang lagi gelasnya. Pikirin memorinya ya. Pegang. Sekarang fokuskan orang tersebut. Lihat secara jelas raut mukanya. Rambutnya seperti apa. Wajahnya seperti apa. Kembalikan saat kamu di tempat tersebut. Di lapangan sekolah. Ketemu dengan dia. Nales banget. Kembalikan orang ini. Nales banget. Taruh gelasnya di sini. Nah sekarang. Saya balik badan. Saya enggak mau lihat. Di tangan kamu tuliskan nama orang itu. Terus pegang. Aduh males deh. Enggak. Enggak usah ditunjukin. Oke. Di tangan kamu. Saya enggak perlu lihat. Terus setelah itu. Mas Romy minta aku buat. Tulis nama orang yang tadi aku pikirin. Sudah. Speedolnya saya ambil. Tutup tangan ya. Di sini kan berisi memori kamu. Saya enggak mau nyentuh. Bahkan saya enggak mau nyentuh air. Dan ini waktu kamu pegang gelasnya. Kamu membayangkan orang ini. Mungkin penonton di rumah. Dan kamu enggak percaya bahwa memang air gelas adalah konduktor dari emosi. Ambilin satu lembar. Tisu kamu yang robeknya. Sudah. Oke. Terus. Kamu ambil airnya. Kamu cipratin. Ambil aja dari sini. Pakai. Ya. Cipratin di sini. Ya. Terus. Sambil bayangin orang ini. Ya boleh. Gitu boleh. Ini tuh rasa banget. Dia suruh aku ambil tisu. Ya udah. Tisu aku robek. Tiba-tiba tisunya disuruh cipratin air. Terus. Pas udah mulai dicipratin mulai hampir basah semua kok. Tiba-tiba mulai keliatan kayak ada bayangan-bayangan huruf-huruf di disitu. Terus boleh sasih. Nggak apa-apa terus. Nggak disiram aja. Terus. Tiba-tiba. 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 Terima kasih.